Intro Viralnya pemberitaan terkait mirisnya nasib sebuah keluarga yang harus rela tinggal di gubuk tengah kebun di dusun kedung Dowokulon di Satri Rejo Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengundang simpati banyak pihak. Para dermawan mulai mendatangi rumah Sugeng Reharjo untuk menyampaikan bantuan. Termasuk di dalamnya pihak pemerintah di Satri Rejo juga langsung turun ke lokasi untuk mengecek keberadaan mereka. Pengecekan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tri Rejo Dwi Darmawan bersama jajarannya. Pihak pemerintah di Satri Rejo juga akan mencoba memfasilitasi komunikasi antara Sugeng dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terkait dengan permasalahan status kependudukannya. Pertama, saya terima kasih karena adanya pemberitaan yang cukup mengagetkan. Pemerintah desa ya ngecek langsung. Kebetulan kemarin saya ngecek dan saya koordinasi dengan saudaranya juga. Memang saudaranya juga belum melaporkan ke desa secara resmi. yang bersangkutan juga belum melaporkan. Baru kita data-data kita per hari ini baru bisa kita lengkapi bahwa memang apa yang ada di berita di online itu benar seperti itu. Jadi memang betul-betul dia salah satu warga Republik ini yang terdampak COVID-19 ya mudah-mudahan banyak pihak yang bisa membantu atau bersedia menjadi donatur. Apalagi ini ada ibu hamilnya yang dalam 1-2 bulan ke depan itu memang membutuhkan biaya untuk persalinan. Karena berkaitan mereka bukan ber-KTP Purworejo. Pak, apa langkah ke depan mungkin apa dari pemerintah tahan desa kaitannya dengan administrasi pendudukan mungkin? Kalau kita akan berusaha nanti koordinasi dengan disuduk Capil, kecamatan dan disuduk Capil untuk membantu ya proses untuk kepindahan lah. Paling tidak mempermudah supaya jangan terlalu mahal biayanya atau nanti coba kita koordinasi dulu dengan disuduk Capil bagaimana pemerintah kabupaten bisa membantu permasalahan yang memang semestinya layak dibantu seperti ini. Tapi ini dari pemerintahan desa siap untuk ikut membantu ya Pak ya? Fasilitasi ya Pak ya? Ya mau gimana lagi karena dia mbahnya dulu orang Tunggawo. Kebetulan ibunya, adiknya Pak Ahmad Triyati almarhum, ibunya juga sudah almarhum. Dia kesini ke kakaknya, nah mau tidak mau karena dia itu PII-nya itu ada di Terutso ya? Artinya tetap pemerintahan desa akan siap memfasilitasi ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Pada kesempatan yang sama, pemerintah desa Tri Rejo juga mendampingi petugas basnas Kabupaten Purworejo saat berkunjung dan menyampaikan bantuan kepada Sukenggera Harjo. Kami sementara karena mendapatkan tugas dari pimpinan untuk dengan adanya muncul di berita ini, kami cek ke Pak Lurah dan ke lokasi ini dan betul-betul memang bertempat di kebun ya ini. Dan ini semuanya kami datang ke sini juga sebagai rasa kemanusiaan juga membawa sembako untuk mereka karena melihat kondisi. Meringankan beban. Jadi meringankan beban. Jadi ini nanti hasil kami survei ke sini akan kami laporkan pimpinan. Kalau upaya ke depan dan sana mungkin basnas mau apa-apa? Ya kalau nanti bisa dibantu dengan RTLH, ya statusnya kita kemampuan dari basnas biasanya untuk menambah RTLH gitu. Pak ini kan yang salah satu jadi kendala kan, Bapak ini kan terdampak COVID-19 hatinya biasanya bisa jualan, terus hanya nggak bisa jualan karena COVID-19. Ini apakah dari basnas mungkin kan Pak, mungkin ada semacam stimulans untuk modal, modal usaha, atau mungkin pelatihan usaha gitu Pak? Di dalam itu program basnas ada semacam bantuan modal usaha ya. Namun ya pakunya tidak terlalu besar, ini baru setinggungan dan ini perlu kejelasan gentas dulu Pak. Dari Loano Mahesetia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Dari Loano Mahesetia Andi Sanjaya